Gelaran Pilkada Jateng 2024 menjadi persaingan sengit antara dua Cagup, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, simak hasil survei elektabilitas keduanya. Di awal, elektabilitas Ahmad Lutfi berdasarkan survei Pilkada Jateng 2024 mengungguli Andika Perkasa lantaranama Cagup yang diusung PDIPE memang muncul belakangan jelang pendaftaran. Setelah memasuki masa kampanye, perlahan elektabilitas Andika Perkasa naik dan mulai bersaing dengan Ahmad Lutfi, bahkan di sejumlah hasil survei Pilkada Jateng 2024 terbaru berbalik unggul. Pengamat menyebut elektabilitas Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng 2024 cenderung stagnan, simak selengkapnya penjelasannya. Diketahui, Pilkada Jateng 2024 diikuti dua paslon yakni Nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi Nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan stagnannya suara pasangan Lutfi Yassin di Pilkada Jateng karena merosotnya Pamor Jokowi. Hal itu juga yang akhirnya membuat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara terbuka merekomendasikan masyarakat Jateng mendukung pasangan tersebut. Wibawa dan pengaruh Pak Jokowi di Jawa tengah kenyataannya makin merosot. Karena bagaimanapun Lutfi itu lebih dekat diasosiasikan kepada Pak Jokowi dibandingkan kepada Pak Prabowo, jikata Ray, Rabu 13 November 2024. Sekalipun pengusung pasangan tersebut adalah Gerindra, tetapi kata Ray orang lebih kenal bahwa Lutfi khususnya adalah orangnya Jokowi, bukan Prabowo. Ray menyebut dukungan Prabowo untuk pasangan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan di lingkungan Gerindra. Sebelumnya diketahui, dalam sebuah unggahan video di media sosial, Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menganjurkan masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taji Yassin. Dukungan Prabowo itu diketahui melalui unggahan akun Instagram Ahmad Lutfi, Ahmad Lutfi Underscore Official, pada Sabtu 9 November 2024 siang. Hasil survei Litbang Kompas mencatatkan angka tertinggi untuk pasangan calon nomor urut 01, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Hendi unggul tipis atas pasangan calon nomor urut 02, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Hasil survei Litbang Kompas Andika Perkasa Hendrar Prihadi 28, 8 persen Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun 28, 1 persen Dari persentase tersebut, masih kalah dengan persentase responden yang belum menentukan pilihan, yakni sebesar 43,1 persen. Diketahui, survei dilakukan pada periode 15 hingga 20 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!